Di Indonesia sudah banyak fasilitas medis yang menyediakan operasi plastik dengan berbagai pilihan prosedur. Pasien dapat menemukan klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter bedah plastik yang berkualifikasi dan berpengalaman dalam melaksanakan berbagai jenis operasi plastik. Karena alasan itulah, operasi plastik semakin diminati dan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia terutama di kalangan selebritis. Tak sedikit selebritis tanah air yang melakukan operasi plastik dengan berbagai alasan. Padahal mereka sudah memiliki paras cantik alami. Berikut potret para seleb sesudah dan sebelum operasi plastik, seperti dilansir brillobeauty.net dari berbagai sumber. Satu, baru-baru ini Angel Caramoy membagikan potret dirinya setelah melakukan operasi hidung. Meski sudah cantik alami, rupanya dia tetap ingin menyempurnakan bentuk hidungnya agar tampak lebih mancum dan ramping. Dua, Mawar Afi sempat menghabiskan waktu 20 hari di Korea saat menjalani operasi plastik hidung dan treatment face contur. Habiskan ratusan juta, kini wajahnya jadi makin imut bak ABG. Tiga, Jessica Iskandar memutuskan untuk jalani operasi hidung di Korea Selatan. Banyak yang menyebutkan, Jessica Iskandar memiliki kecantikan alami. Namun tetap saja, ibu dua anak itu merasa tidak nyaman dengan bentuk hidungnya yang dinilai miring serta bagian rongga tulang hidungnya yang kecil sebelah. Setelah oplas, dia pun merasa lebih percaya diri. Empat, punya paras yang manis, Nikita Mirzani juga turut melakukan operasi plastik di bagian hidungnya. Pastinya untuk membuat penampilannya semakin sempurna. Lima, selebgram cantik Aukarin juga melakukan perubahan di bagian hidung. Tak heran jika wajahnya lebih proporsional dengan hidung mancungnya. Enam, tak cuma Aukarin, selebgram darah Arafah juga sempat melakukan operasi hidung di dokter Tompi. Meski sudah cantik alami, dia ingin membuat hidungnya lebih ramping dan mancung. Tujuh, penyanyi dan aktris peran, Denada rupanya melakukan operasi plastik dengan metode lower facelift di Korea Selatan. Ini dilakukan untuk membuat wajahnya tetap kencang dan bebas kerutan. Delapan, penyanyi senior Titi Diji juga turut melakukan operasi facelifting untuk membuat wajahnya jadi lebih kencang. Tak heran jika kini wajahnya tetap cantik bak 10 tahun lebih muda. Sembilan, Bella Sofi juga melakukan operasi plastik di bagian hidung untuk memperbaiki tulangnya. Proses operasi plastik ini diketahui diambil dari tulangnya sendiri. Kini kecantikannya tak diragukan lagi. Sepuluh, Widivia Ratale melakukan operasi di bagian hidung agar tampak lebih ramping dan mancung. Penampilannya semakin manis dan memesona. Sebelas, Desi Ratnasari memiliki wajah yang tampak tak menua meski sudah berusia setengah abad. Selain karena sudah cantik, ternyata ada perawatan Dolphin Facelifting yang dia lakukan untuk membuat wajahnya jadi lebih kencang. Terima kasih telah menonton!